Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan pihak KPU, dari seluruh partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke KPU, masih banyak persyaratan yang kurang, serta masih banyak partai politik yang mendaftar jumlah calegnya kurang dari jumlah maksimal. Berdasarkan hasil verifikasi pihak KPU Merangin, ternyata masih banyak ditemukan persyaratan caleg yang masih kurang, seperti surat kesehatan, ijazah paket C yang salah tempat legalisir, pas foto yang kurang, dan lain sebagainya. Pihak KPU Merangin segera menyurati pihak partai politik agar pada masa perbaikan yakni 22 hingga 31 Juli persyaratan caleg harus telah dilengkapi. Untuk berkas dari jumlah caleg yang masuk 16 partai, itu sudah kita melakukan verifikasi selesai, dan memang banyak berkas calon yang masih kurang kerap. Selain itu, jumlah maksimal caleg yang diperbolehkan juga masih kurang, di mana masih banyak partai politik yang kekurangan caleg, terutama partai baru peserta pemilu. Sebab untuk caleg DPRD Merangin, kuota caleg seharusnya berjumlah 560, namun yang terpenuhi 483. Kalau caleg, kalau kita kalkulasikan dengan jumlah kursus yang berjumlah 35, maka ada 16 partai, itu jumlahnya 560. Namun kita cek dari hasil verifikasi, itu yang masuk semua partai politik, jumlahnya 483 caleg.